Hati Buddha Tangan Berbisa Jilid 4.4.10 Tamu Agung Witu Hwe Boleh saja bila kau suka Sebaiknya kau tahu diri, hahaha, nenek galak Selama hidup memang lohu adalah orang yang tidak tahu diri Lalu siang Tian Ong berpaling kepada Jibun dan menambahkan Anak muda, tiada urusanmu lagi di sini Silakan pergi Jibun tidak peduli pertengkaran mereka Mumpung ada kesempatan segera ia meninggalkan tempat ini Jangan pergi, seru perempuan berkerudung Namun bersamaan waktunya siang Tian Ong juga bergerak Sebat sekali Jibun berkisar dan berbalik badan Badan pun melejit tinggi meluncur ke sana Terdengar suara menggelegar di belakangnya Agaknya kedua bangkotan tua itu sudah saling hantam Hadirin yang berjejal di bawah panggung sudah bubar Keadaan panggung kini sudah kosong melompong dan sunyi Ditingkah sinar surya dan terang benerang Segera Jibun beranjak menuju ke arah bangunan gedung besar dan megah itu Seorang laki-laki baju hitam segera menyambut kedatangannya Sapanya sambil merangkap tangan Apakah cuan ini tegak suseng Jibun mengangguk? Silakan ikut Cai He, kata orang itu Di bawah peturjuk laki-laki ini Jibun lantas memasuki gedung besar itu Setelah melewati lorong pintu yang panjang Mereka tiba di sebuah pekarangan luas Tampak meja perjamuan sudah tersebar ratusan banyaknya Suara gelak tawa bercampur percakapan yang ramai Tidak kelihatan tamu perempuan hadir dalam perjamuan ini Agaknya mereka dijamu di tempat lain Dengan tajam Jibun sapukan pandangnya ke seluruh gelanggang Ia ingin menemukan bayangan siang keanhang di antara hadirin Namun ia kecewa Walau sudah menjelajah segala pelosok pekarangan luas tempat perjamuan Ia tetap tak menemukan jejak siang keanhang Akhirnya Jibun menyusur ke serambi panjang di pinggir ruang pendopo Diam-diam Jibun merasa heran Kemana dirinya hendak dibawa Pada serambi luar ini berderet lima meja perjamuan Jelas sekali kelima meja perjamuan adalah diperuntukkan para tokoh-tokoh tingkat tinggi Tengah ia kebingungan Dilihatnya laki-laki baju hitam yang menunjuk jalan tadi membungkuk badan ke arah meja tengah Serunya, tamu sudah tiba lalu diam mundur dan berdiri di samping Bayangan seorang duduk, di tengah-tengah meja perjamuan itu kelihatan bangkit dan mengulur tangan Serunya, sahabat muda, silakan duduk orang yang berbangkit dari tempat duduk Dan imgilakan dirinya Duduk ini terang adalah Jibun menjadi kaget dan kebingungan Mimpi pun ia tidak habis mengerti bagaimana mungkin dirinya dipandang sebagai tamu kehormatan Namun kenyataan tidak memberi kesempatan untuk ragu-ragu Cepat ia membungkuk dan menyahut Aku yang rendah tak berani menerima kehormatan setinggi ini Ah, rendah hati, silakan Silakan duduk seluruh hadirin yang sudah duduk mengelilingi meja perjamuan serampak Berbangkit juga, sorot met mereka tertuju ke arah Jibun Sorot met mereka sama-sama mengunjuk tanda tanya Kenapa Tegak Suseng bisa mendapat kehormatan setinggi ini? Apa sebetulnya hubungan kedua pihak? Sudah tentu Jibun sendiri pun tidak mengerti Setelah basa-basi ala kadarnya Terpaksa dia menduduki kursi kosong di sebelah kiri Di antara orang yang duduk semeja dia hanya kenal Bu Ching Soh seorang Yang lain masih asing dan tidak dikenalnya Air muka Witoh Wechu kelihatan kering berwibawa Namun kaku dan dingin Sepintas pandang membuat perasaan orang terasa risi Bubur sarang burung yang panas mengekul dan bau sedap segera disuguhkan Cukup sekali tarik napas saja sudah terasakan sesuatu oleh Jibun Seketika ia mengerut kening Hampir saja ia berteriak kaget Hidungnya yang sudah terlatih baik merasakan adanya sesuatu yang tidak beres pada hidangan bubur sarang burung ini Hidangan ini tercampur racun Malah racun jahat yang tidak berbau tidak berwarna Namun bekerja lambat Siapapun sulit mengetahuinya Semua hadirin adalah tokoh-tokoh perselatan yang terpandang Kebanyakan adalah para pimpinan sesuatu golongan atau aliran Atau pemimpin yang berkuasa di suatu daerah Mereka termasuk kaum pendekar yang meliputi 63 wilayah di selatan dan utara Jikalau mereka semua keracunan dan dinasa Betapa hebat akibatnya Dia ingin membongkar muslihat ini Namun segera pikirannya bergerak Karena ia tahu ker penggunaan racun ini adalah ajaran tunggal dari perguruannya Kecuali ayahnya Ia kira tiada orang kedua dalam kanghou yang mampu meracik dan membuat racun ini Apa tujuan ayah menggunakan racun bis ini? Untuk menuntut balas? Padahal belum tentu semua hadirin adalah musuh Terbayang Tagedi di Jingguan si Mereka pun mati keracunan dalam perjamuan Kenapa hal itu bisa terjadi? Perlukah dia sekarang menggagalkan Tagedi itu terulang lagi? Tengah bimbang Di antara orang-orang yang hadir dalam perjamuan itu Seorang laki-laki kurus berwajah tirus tiba-tiba berteriak dengan gemetar Dalam bubur ada racun teriakannya seketika membuat seluruh hadirin menjadi ribut Semuanya berubah air mukanya Malah tidak sedikit yang berseru kaget Ha, racun hanya wetsuh-wetsuh saja yang berlaku tenang-tenang tanpa menunjukkan perubahan apa-apa Ia berpaling dan berpesan kepada seorang pengawal pribadinya Perjamuan segera dihentikan Suruh cengkean kemari Perjamuan sebanyak ratusan meja itu tidak mungkin bisa dihentikan begitu saja Namun perintah yang dikeluarkan adalah menghentikan penyuguhan hidangan Agaknya pihak wetsuh-hwem memang sudah berhati Hati dan berjaga-jaga akan segala kemungkinan Tanpa terasa jibun melirik ke arah orang tua kurus itu Betapa kejut hatinya Karena racun yang digunakan dan tercampur di dalam bubur sarang burung ini Boleh dikatakan tidak berwarna dan tidak berbau Kecuali orang yang tahu kera meracik dan membuatnya Dari penciuman khusus baru bisa membedakannya Siapakah orang tua ini dan bagaimana asal-usulnya Apa ia pun kenalkan racun ini Wetsuh-wetsuh berpaling ke arah orang tua kurus Katanya tidak meleset dari dugaanmu Kalau tidak sungguh sulit bagiku memberikan pertanggungan jawab pada seluruh hadirin Bergetar kulit muka orang tua kurus Katanya permainan kotor dan rendah ini Sungguh amat memalukan sekali Wetsuh-wetsuh segera berseru lantang Cuon-cuon boleh silakan makan minum sepuasnya Tiada apa-apa suara ribut-ribut lambat Laun meredah dan berubah gelak tawa dan percakapan pula Kembali jibun mengarahkan pandangan pada orang tua kurus itu Kebetulan orang itu juga memandang jibun Katanya pelahan Kabarnya sahabat muda ini juga paham dan ahli di bidang racun tersirap darah jibun Pikirnya aku hanya sekali menolong siang keanhang dan sekali menawarkan racun permainan orang-orang cipto HWE dan semua itu tidak diketahui orang lain Berdasarkan apa orang tua ini bertanya demikian Kabarnya kata-kata ini mengandung arti yang luas Mungkinkah Segera ia berbangkit dan menjawab Hanya tahu sedikit kulitnya saja Belum terhitung ahli Dari mana cuon mengetahui Haha, sahabat muda Tiada sesuatu yang ada di kangong ini yang serba rahasia Serasa menciut jantung jibun Sahabat muda Ujar HWE-chuh-hwe-chuh sambil menunjuk si orang tua kurus Marilah ku perkenalkan Di dalam kalangan racun dia berjuluk Tiba-tiba jibun ingat seseorang Tanpa terasa ia berteriak menukas Apakah cui butok kiam poe betul Seruit suh-hwe cu manggut-manggut Sekali sahabat muda tebak lantas kena Kembaji jibun berdiri memberi hormat Katanya Maaf Wampo e berlaku kurang hormat Cui butok tergelak-gelak Katanya Ah, tidak apa dari ayahnya jibun pernah maaf dengar cerita mengenai tokoh racun yang aneh ini Di zaman ini hanya dia seorang yang terhitung betul-betul ahli dalam permainan racun Nama aslinya adalah cunggotok Sifatnya pendiam dan suka menyendiri Aneh lagi, jarang bergaul dengan siapapun Maka dia menggunakan nama nggotok Hanya aku sendiri Soal racun memang dipelajarinya secara mendalam Tidak ada racun yang tidak mampu dipunahkan olehnya Namun selama hidup belum pernah dia melukai orang dengan keahlian racunnya itu Nama ngotok dan butok Tak beracun Hampir sama Maka kaum persilatan memanggilnya cuwi butok Nama aslinya malah dilupakan orang Sepuluh tahun yang lalu Kabarnya orang tua ini sudah mengasingkan diri Tidak mau mencampuri urusan duniawi lagi Bahwa Wih Tzu Hwe dapat mengundangnya Sungguh kejadian yang luar biasa Wih Tzu Hwe Tzu angkat cangkir Katanya, kali ini Cui Loheng Sudi turun gunung kembali Sudi menerima jabatan Chong Tem Chi Yang Ling dari perkumpulan kita Sungguh kita semua merasa beruntung Marilah saudara-saudara Kita habiskan secangkir ini demi kejayaan dan ketenteraman kaum persilatan Jibun ikut minum bersama orang banyak Cui butok menuding bubut sarang burung sambil berkata kepadanya Sahabat muda tentunya tahu racun apakah ini Jibun pura-pura kikuk Sahutnya tertawa Racun ini tak bernama dan tidak berbau Aku pun sulit membedakannya Pada saat itulah seorang laki-laki berpakaian biru mendatangi Dengan langkah tergesa Jesa terus memberi hormat dan melapor Chong Kean Kho Chin Jin menghadap Hwe Tzu Kho Chong Kean Apakah diketahui ada orang mencampur racun dalam hidangan ya Hamba sedang mengusut dan mohon ampun akan keteledoran ini Sahut orang Shiko itu Siapakah menurut pendapat Chong Kean yang mencampur racun ini Soal ini sebelum diperoleh bukti-bukti yang nyata Hamba tidak berani memberi kepastian dan bertindak Kalau demikian Chong Kean sudah menaruh curiga terhadap seseorang ya Benar Perintahkan pada Heng Tong Bun Tong Chu untuk menghadap dan membawa anak buahnya Tangkaplah orang-orang yang mencurigakan Chong Kean Kho Chin Jin segera memberi hormat dan mengundurkan diri Berdebar-debar jantung Jibun Bahkan pejabat Heng Tong Seksi Hukum Dipanggil Jelas hendak membuka sidang dan memberi hukuman terbada orang-orang yang bersalah dihadapan umum Racun yang digunakan ini jelas adalah hasil racikan khas sayahnya Memangnya siapa lagi yang menggunakan racun bis ini? Segera seorang tua beralis tebal dan bermata besar Bercambang lebat datang diiringi empat laki-laki berbadan kekar berotot kencang Begitu tiba orang yang terdepan segera memberi hormat Serunya, Heng Tong Bun Kiat San menunggu perintah, segera persiapkan Kata Wicu Hwe Cu dengan merendahkan suara Setelah perjamuan bubar segera membuka sidang Terima perintah Bun Kiat San lantas membawa anak buahnya mengundurkan diri Perjamuan besar ini bubar kira-kira menjelang tengah malam Tamu-tamu yang menginap segera dipersilakan memasuki kamar-kamar yang sudah disediakan Namun tak sedikit pula yang malam itu juga turun gunung Dalam waktu sekejap keadaan menjadi sepi Jibun punya maksud tujuan sendiri Tengah ia bimbang apakah tetap tinggal atau pergi Wicu Hwe Cu sudah berpaling ke arahnya Katanya, sahabat muda, silakan menghadiri sidang kita yang pertama Jibun Tertegun Umumnya persidangan untuk menghukum atau memutuskan sesuatu dalam setiap pang atau pay Perguruan silat atau perkumpulan selalu diadakan secara tertutup dan rahasia Tak pernah orang luar dipersilakan hadir Karena sidang ini dilakukan untuk urusan dalam perkumpulan itu sendiri Maka Jibun menjadi rekuh dan bingung Sukar baginya meraba maksud orang menahan dirinya Mungkinkah asal-usul dirinya sudah diketahui mereka dan dirinya dicurigai sebagai orang yang menaruh racun dalam hidangan? Namun tadi orang sudah memerintahkan untuk membekuk orang yang dicurigai menaruh racun Saudara mungkin merasa kejadian ini di luar kebiasaan bukan? Perkumpulan kita baru berdiri dengan resmi Lantas terjadi peristiwa yang memalukan ini Kalau tidak konangan dan segera dicegah dan bertindak Betapa banyak orang yang akan menjadi korban Perkumpulan kita akan berdosa terhadap ribuan kaum persilatan sepanjang masa Oleh karena itu, malam ini kita bersedang dengan mengundang para Chiang Bun Jin dari segala aliran dan golongan yang hadir Oh, lega hati Jibun Namun dia berkata heran, aku yang rendah ini dari golongan kerocok Mana bisa mendapat kehormatan ini? Jangan merendah diri, silakan ikut kami saja Walau hatinya tidak tenteram, namun Jibun ingin juga tahu siapakah orang yang menaruh racun Maka ia tidak banyak bicara lagi Lelan sebesar kepalan sedang menyala terang di dalam ruangan besar yang cukup muat ratusan orang Tiga meja besar berjajar di ujung tengah kiri dalam bentuk segitiga Asap dupa mengepul tinggi di meja tengah yang di belakangnya tertaruh sebuah papan cendana Yang diukir huruf indah berbunyi, tiante, langit dan bumi Memang luar biasa dan berbeda dari meja pemujaan dari berbagai perguruan silat lain yang menaruh abu pemujaan cakal bakal perguruannya Yang dipuja Witsu Hwe adalah tiante, maksudnya mereka berasa setujuan demi langit dan bumi untuk memberantas ke laliman Memang sesuai benar dengan nama perkumpulannya Dua meja yang lain, yang di sebelah kiri diduduki Witsu Hwe Chu, yang kanan ternyata ditaruh tandu berhilias yang misterius itu Di belakang Witsu Hwe Chu berderet berdiri tujuh orang tua, termasuk Bu Ching So, Xiang Tian Ong dan Chu Butok Jibun teringat pada perempuan berkerudung kain sari itu, entah bagaimana kesudahan perkelahian kedua orang tua itu setelah diri ngaperdi Deretan meja kursi yang berjajar di sebelah kanan di mana Jibun berduduk bercampur dengan para ketua dan pimpinan berbagai cabang persilatan, berhadapan dengan meja perjamuan sana Hengtong-tong Chu Bun Kiat San berdiri dengan membusungkan dada bersama delapan anak buahnya Kesunyian mencekam perasaan dalam ruang yang besar dengan hadirin yang begini banyak, hanya api lilin saja yang kadang-kadang meletik berbunyi Tiba-tiba sebuah suara lantang kumandang di depan pintu ruangan, Oh Hyang Chu, datang menghadap untuk, terima perintah masuk kelas Rui Chu Hwe Chu dengan suara berat Seorang tua bermuka pucat kehijauan melangkah masuk dengan menunduk, di belakangnya diiringi dua laki-laki kekar berpakaian serba merah Jelas laki-laki tua bermuka kehijauan ini digusur masuk sebagai terdakwa dalam perkara peracunan ini Langkah laki-laki muka hijau rada sempoyongan dan ragu, kepalanya tetap menunduk terus menuju ke tengah dan berdiri di belakang Bun Kiat San Buka sidang Heng Tong Tong Chu Bun Kiat San segera memberi aba-aba Buka, sidang, sepuluh anak buahnya serempak meniru berseru lantang dan panjang Tegang seluruh hadirin, semua menaruh perhatian benar Wajah Witu Hwe Chu tetap tenang hanya kulit mukanya bergerak-gerak, lalu berkata dengan suara berat Goh Yang Chu, kau sudah tahu apa dosamu laki-laki itu angkat kepalanya, suaranya gemetar Hamba tidak tahu dosa apa yang telah kulakukan sewaktu masuk menjadi anggota perkumpulan kita Kau telah bersumpah terhadap bumi dan langit, betapapun kau sudah menjadi anak murid perkumpulan kita Kau mau mengakui hal ini tidak ya, itu kuakui, jawab laki-laki itu Kalau begitu, berlututlah terhadap pemujaan bumi dan langit Laki-laki baju hitam berlutut dan menyembah ke arah pemujaan Entah sengaja atau tidak, dikala membungkuk badan Kepalanya sedikit miring dan matanya melirik ke arah Jibun Lirikan sekejap itu cukup membuat Jibun merinding dan tersirap seperti kesetrom listrik Dari lirikan orang sekaligus ia sudah dapat mengenali siapa sebetulnya Hiang Chu Shigo itu Lahirnya ia tetap berlaku tenang, namun depak jantungnya berdebur laksana ombak mengamuk Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya Setelah laki-laki baju hitam berlutut, berkata Pulau Itzu Huacu Menaruh racun di dalam makanan, dengan tujuan membunuh para undangan perkumpulan kita Siapa yang menyuruhmu melakukan ini, hamba betul-betul tidak tahu menahu akan hal ini Gau Gun, jangan lupa, kau pernah bersumpah di hadapan bumi dan langit Sebaiknya berterus terang saja, harap kebijaksanaan Huacu, Hektometer, Gau Gun Ratusan murid perkumpulan yang mengadakan perjamuan di Jingguan Si Semuanya mati keracunan, bukankah itu pun hasil karyamu? Bukan, hamba sungguh penasaran, tiba-tiba aku mandang dari dalam tandu hias, berikan bukti-bukti kepadanya Seperti dipukul godam jantung jibun demi mendengar bukti yang hendak diajukan oleh pihak Witsu HWE Seperti diketahui, tanpa junturungan tempoh hari ia menterjang ke dalam Jingguan Si Serta memergoki pembunuhan itu, orang dalam tandu itu menuduh dirinya pembunuhnya Untung Tianta Imoki muncul dan menunjukkan tanda perguruannya dan menolong jiwanya Kiranya para korban, itu adalah murid-murid Witsu HWE Witsu HWE tertawa dingin, katanya, Gogun, nama aslimu bukan Gogun, bukan bergetar badan laki-laki berbaju hitam Dia tidak bersuara, sorot matanya kembali melirik jibun Semakin tidak tenang perasaan jibun, kalau laki-laki ini mengakui asal-usulnya dan menuding siapa pula dirinya Betapa akibatnya sungguh sukar dibayangkan Kepandaian orang dalam tandu, Bucing So, Xiang Tian Ong, semua sudah pernah dia saksikan sendiri Tentunya kepandaian WECU ini juga bukan main hebatnya, dirinya terang bukan tandingan mereka Bun Tong Chu seru WECU tiba-tiba Hamba di sini, copot kedok mukanya terima perintah Bun Kiat San segera melangkah maju Tiba-tiba laki-laki baju hitam melompat bangun, tangannya terus menjotos ke arah WECU-WECU Terdengar gerungan rendah dari dalam tandu, segulung angin berkisar secara aneh menyambar dari dalam tandu Jotosan kencang laki-laki berbaju hitam seketika sirna tanpa bekas Sementara Bun Kiat San sudah menubruk maju seperti hari mau menerkam angsanya Sekali telikung dan tekan, dia terus cutuk Hiacu laki-laki berbaju hitam Hanya sekali mendengus laki itu roboh terkulai tak bergerak lagi Bun Kiat San lantas meraih ke mukanya, kedok yang tipis halus segera tercomot di tangannya Tertampaklah seraut wajah yang merah seperti buah kurma berkulit kasar WECU-HWECU menyering air dingin, katanya, inilah dia, aslinya Coang Kuan Ji Singpo, bernama Pui Ping Jio Seluruh hadirin berjingkat kaget, kepala lohontong dari Xiao Lim Si, It Sim Tai Su segera bersabda Buddha Suaranya lantang bagai lonceng bergema, katanya, Ji Sing Po Chu, Ji Ing Hang melakukan perbuatan kotor yang memalukan ini Apakah tujuannya Bu Ching So segera menanggapi, maksud tujuannya amat besar Kemungkinan ingin merajai dan berkuasa di seluruh Kang O, pejabat ketua Butong Pek Chin Jitot yang ikut menimbulung dengan suara kreng Kabarnya markas Ji Sing Po diserbu dan seluruh anggotanya mati terbunuh Apakah hal ini memang sengaja dilakukan sendiri oleh Ji Ing? Hal untuk mengelabdo bimet umum seperti ditusuk sembilu hati Ji Bun Terbayang olehnya pemandangan seram dan mengerikan di Ji Sing Po Namun ia harus tekan perasaan dan tak boleh membebar rahasia ini Namun tekadnya untuk menuntut balas semakin besar Orang dalam tandu bersuara pula Silakan Hwe Chu memberi keputusan hukum sesuai peraturan perkumpulan kita Secara tidak langsung ucapannya ini hendak menyatakan bahwa sidang dan keputusan yang terjadi di dalam Hwe Orang luar tiada hak turut campur Ketua Butong dan pimpinan Sio Lim Siptau mereka telah kelepasan omong Maka selanjutnya mereka hanya tutup mulut saja Pui Ping Jio, bentak Hwe Chu Hwe Chu Bengis Aku tetap memanggilmu Gau Hyang Chu Sekarang tahukah apa dosamu mau bunuh atau mau sembelih silahkan Teriak Pui Ping Jio beringas Utang jiwa ini kelak pasti ada orang yang menagih Tutup mulutmu, kau pernah bersumpah masuk anggota Peduli bagaimana asalmu dan apa tujuannya Kau tetap harus menerima putusan hukum perkumpulan kita Bun Pong Chu, hamba sudah siap apa hukumannya bagi anak murid kita yang melanggar undang-undang dan memerontak menurut undang-undang nomor satu Bagi yang hianat harus dihukum mati, gusur dia keluar baik sahut Bun Kiat San sambil mengusap tangan Dua orang segera maju memapah Pui Ping Jio keluar Ji Bun tidak tahu apa tujuan ayahnya menyelundupkan congkoan Pui Ping Jio ke dalam Witsu Hwe dan dua kali menaruh racun dalam makanan Namun dari situasi dan keadaan ini, tujuannya untuk menuntut balas Menuntut balas sakit hati soal apa belumlah jelas Kemungkinan Witsu Hwe Chu ini adalah salah seorang yang menimbulkan banjir darah di Ji Sing Po Tak kuasa mengendalikan perasaannya lagi, tiba-tiba ia berdiri Saudara muda, apakah kau punya usul dan ingin bicara tanya Witsu Hwe Chu? Ji Bun tahan mentah-mentah air mati yang hendak menetes dan darah yang hendak menyembur keluar Dia kendalikan pula rasa benci dan dendamnya Dengan sikap rikuh dan kikruk ia berkata, Chai Hai punya urusan penting yang harus segera diselesaikan Harap Witsu suka memberi izin supaya Chai Hai boleh mengundurkan diri lebih dulu Sudah tentu ini hanya alasan yang dibuat-buat Alasan yang sekenanya diucapkan karena terdesak oleh keadaan Ia harus menolong Pui Chong Koan, namun keadaan tidak mengizinkan dan ia memang tidak mampu Maka dengan mendelong ia harus menyaksikan orang sendiri dihukum mati Oleh karena itu hanya menyingkir saja jalan satu-satunya buat meringankan tekanan batinnya Witsu Hwitsu tertawa lebar, katanya, saudara muda boleh silakan Ku suruh orang untuk mengantarkan, kalau ada waktu harap suka mampir lagi Orang dalam tandu menimbrung, tempo hari aku salah paham dan turun tangan Apakah si Yau Hiap suka memaafkan kesalahan itu dalam hati amat dendam? Namun mulut Ji Bon menjawab, terlalu berat kata-katamu ini Urusan sekecil itu kenapa dipikirkan sementara itu Pui Ping Jau sudah digusur keluar Nasibnya tidak perlu ditanyakan lagi Hati Ji Bon seperti dibakar, sedetik pun tak tahan lagi tinggal di sini Setelah memberi hormat, bergegas dia berjalan keluar Setiba di lapangan luas, seorang berbaju hitam lantas mendekatinya Sapanya sedikit membungkuk, harap si Yau Hiap tunggu sebentar Hamba akan siapkan seekor kuda Ji Bon angkat tangan, katanya, tidak perlulah Sekali kaki menutup badannya terus melesat ke arah luar gunung Dendam bertumpuk dalam hatinya, membuat napas rasa sesak Rasanya ingin dia membunuh sepuasnya untuk melampiaskan dendamnya Namun kenyataan tidak memungkinkan, dia harus bekerja sesuai rencana Dari kejadian hari ini, ia percaya bahwa secara diam-diam ayahnya sudah mulai bergerak Lebih tersiksa perasaannya karena sedemikian jauh ia belum mengetahui siapakah sebetulnya musuh besarnya Setelah tiba di luar gunung, ia berdiri sejenak menghirut napas panjang untuk melapangkan perasaannya Tiba-tiba tak jauh dari tempatnya berdiri dari arah kiri sana berkelebat sesosok bayangan orang menyelingap lenyap ke dalam hutan Memangnya Ji Bon sedang merasa dongkol tak terlampiaskan, segera ia menubruk ke hutan sana 4.11. Kehilangan anting kenangan Bayangan seorang bertubuh tinggi kekar tampak berdiri di dalam hutan Dari sinar matahari yang menembus dari celah-celah dedaunan pohon, dilihatnya jelas orang ini berjubah sutera mengenakan kerudung kepala Tanpa pikir ia menubruk maju terus menyerang dengan pukulan ganas Bun Ji, gila kau bentak bayangan kekar itu Mendengar suara bentakan ini, segera Ji Bon menahan terjangan dan menghentikan pukulannya Teriaknya, apakah ayahnya, inilah aku, kenapa kau ayah seperti seorang anak yang tersiksa tahu-tahu berjumpa ayah bundanya Tak tertahan lagi air matanya lantas bercucuran Nak, kau, yah, benteng kita, kau sudah tahu ya, siapakah pembunuhnya orang-orang Witu Hwe itulah Oh, mereka terpancar cahaya penuh nafsu membunuh dari metuji bun, darah terasa mendidih dalam rongga dadanya Nak, kenapa begitu melihat aku lantas kau menyerang seganas itu tahu-kah ayah ada seorang menyaru dirimu Dua kali dah menyerangku, apa, ada orang menyamar diriku ya, persis sekali, tulen atau palsu sukarku bedakan Mungkin perbuatan orang-orang Witu Hwe tidak mungkin Kenapa baru saja aku menjadi tamu kehormatan mereka, dan mereka belum tahu asal usulku Kau keliru nak, betapa kejiculas muslihat orang-orang kangung, kemungkinan mereka memang sudah mengatur secara rapi Memang tidak salah, demikian pikir jibun, tanpa sebab kenapa dirinya diundang sebagai tamu kehormatan Malah diminta hadir dalam sidang mereka, dalam hal ini pasti ada latar belakang dan tujuan tertentu Seketika ia berdidik sendiri, namun bara dendamnya semakin menyala Yah, siapakah Witu Hwe cu sebenarnya tanyanya kemudian Sekarang belum diketahui secara pasti, kemungkinan salah seorang musuhku dulu Dari mana ayah mendapat tahu, nak, muka yang kau lihat itu bukan wajah aslinya Dia mengenakan kedok, oh, pantas tak enak dipandang Tentunya ayah bisa menebak siapa dia Berapa gelimpir saja orang-orang yang berkepandaian setinggi itu Dunia terlalu luas, serba-serbi dunia sukar diraba pula Musuh tangguh yang sekarang kemungkinan adalah kaum keroco masa lalu Dari mana kita bisa merabahnya dengan tepat Apakah Siang Tian Ong dan lain-lain itu pun ikut dalam peristiwa ini? Ada orang bernama Siang Kuan Hong Apakah dia pembunuh utamanya? Tiba-tiba orang berkedok menyurut mundur Suaranya gemetar Kau kenal Siang Kuan Hong? Ya, beberapa waktu yang lalu Ia tergeletak luka-luka di pinggir jalan Napas sudah kempas-kempis karena keracunan Anak memang terlalu banyak ulah dan telah menolongnya Dia tahu asal usulmu tidak tahu Betul, memang dia pembunuh utamanya Siapakah Siang Kuan Hong itu terakhir dari Jip Sing Pat Siang? Delapan panglima dari Jip Sing Belakangan dia lari menjadi pengkhianat Mendelik biji matu jibun Hal ini benar-benar diluar dugaannya Bahwa Siang Kuan Hong adalah nomor kedelapan dari Jip Sing Pat Siang Sejak meningkat besar dan tahu urusan Seingatnya anak buah ayahnya yang diandalkan hanya Jip Sing Lak Siang Nampang lima, saja Yah, lalu dimana salah seorang yang lain Dialah tertua dari Jip Sing Pat Siang Sepuluh tahun yang lalu lari bersama Siang Kuan Hong Siang Kuan Hong menyapu bersih benteng kita Lak Siang dibantainya pula Apakah tujuannya ayah sendiri sampai sekarang belum jelas Kemana maksud tujuan mereka itu Untuk ini kita harus langsung tanya kepadanya Bukankah ayah pernah bentrok dengan dia ya Namun dia tidak pernah mengatakan alasannya Luekang dan kepandayan silatnya sekarang teramat tangguh di luar dugaanku Lika liku persoalan itu kukira tidak mudah untuk diselami Kalau demikian Siang Kuan Hong pasti salah seorang dari Witohwe kemungkinan besar Oh, ya, ayah, tentang Pui Chong Kuan Dia kenapa musliatnya konangan musuh waktu menaruh racun dalam hidangan Kini dia sudah berkorban Bergetar tubuh orang berkedok Teriaknya dengan beringas Apa yang pernah dia katakan sepatah katapun dia tidak mengaku Bagus, bagus Aku bersumpah akan menuntutkan balas baginya Sebetulnya ah, hanya menambah jumlah tagihan saja Ayah, maafkan anak bicara terus terang Seluruh ketua cabang persilatan pada zaman ini boleh dikatakan hadir semua dalam perjamuan mereka Jikalau melihat Pui Chong Kuan berhasil Nak, ayahmu ini tidak suka bila banyak orang dalam dunia ini tak tunduk kepadaku Ucapan seorang durjana Jibun merasa tertusuk kupinya mendengar kata-kata ini Namun ia berhadapan dengan ayah sendiri Apa yang bisa ia katakan? Setelah dengan rasa serba salah Akhirnya Jibun bertanya dengan haru Yah, dimanakah ibu sekarang aku pun sedang mencarinya Ibu tidak sampai tertimpa bencana Bukan sudah tentu tidak Entah kak, berkerutuk gigi Jibun saking gemas Katanya dengan murka Bagaimana rencana ayah selanjutnya? Membalas dendam tentunya Ayah sudah mengatur rencana Lebih baik kau tetap bekerja seorang diri Mencari kesempatan untuk memberantas musuh satu persatu untuk mengurangi kekuatan mereka Namun harus hati-hati dan jangan sampai meninggalkan bekas-bekas yang mencurigakan Anak mengerti dan akan bekerja Seperti petunjuk ayah Baiklah, kita ayah beranak Tidak bisa kumpul bersama Sekaligus juga untuk tetap merahasiakan asal usulmu Kalau ada urusan akan kusuruh orang mengadakan kontak Yah, masih ada suatu hal Soal lamaran putri keluarga Chiang di Kai Hong Keluarga hancur jiwa terancam Hal itu tidak usah disinggung lagi Nak, jaga dirimu baik-baik Ayah berangkat dulu habis kata-katanya Sekali berkelebat lenyap pelah bayangannya Meluncur ke dalam kegelapan sana Baru sekarang Jibun ingat perkataan Tianta Imoki Bahwa dia pernah meninggalkan tanda metu di atas kepala orang berkedok Kenapa tadi dia lupa memeriksa dan membuktikan Sudah tentu curiga terhadap ayah sendiri adalah sesuatu yang janggal dan menggelikan Namun hal ini harus diberitahu kepada beliau Dengan tanda-tanda ini beliau bisa ikut mencari orang yang menyarunya itu Keluarga berantakan, rumah pun sudah hancur Inilah tragedi yang paling mengenaskan dalam dunia Dengan terlongong ia berdiri mematung di bayang-bayang kegelapan hutan Sedapat mungkin ia memusatkan pikirannya yang kalut Apa rencana ayahnya? Bagaimana dirinya harus bergerak? Kemana pula ia harus menemukan ibunya? Dimana siang keanhang bersembunyi? Bahwa keparat itu adalah musuh ayahnya Namun telah ditolongnya malah Sungguh perbuatan brutal yang lucu Jikalau sejak mula dirinya sudah punya pendirian seperti sekarang Kesalahan tentu tidak perlu terjadi Mengingat musuh-musuhnya Perasan jibun menjadi berat Mereka sudah diketahui adalah bangkotan-bangkotan silat yang sukar ditandingi Bicara soal menuntut balas Sungguh sukarnya buka main Dan ayahnya seperti menyembunyikan sesuatu Tidak mau menjelas asal mula dari permusuhan ini Pikirannya teringat kepada gadis baju merah Pui Cihawi pula Semula ia merasa cemburu akan pergaulan pujaan hatinya ini Dengan pemuda baju putih dari Cipto Hwe yang bejat itu Kini rasa cemburu ini sudah lenyap Karena Pui Cihawi mengakui sebagai salah seorang Witsu Hwe Mereka adalah pembunuh-pembunuh yang membantai seluruh penghuni Jitsingko Maka Pui Cihawi menjadi salah seorang musuhnya pula Dendam dan cinta selama nyatakan berdiri berdampingan Tanpa terasa ia terbayang pula pada Chiang Bingcu Serta merta ia merogoh saku Mengeluarkan anting-anting batu pualam pemberian nona itu Anting-anting yang punya arti terlalu besar Di mana saja ia berada dengan sesuka hati Boleh ambil dan menggunakan uang Anting-anting ini terhitung pusaka yang tak ternilai harganya Baru sekarang ia sempat memperhatikan anting-anting ini Sebetulnya tiada sesuatu yang istimewa Tak ubahnya dengan anting umumnya Dengan teliti ia bolak-balik memeriksanya Namun tidak diperoleh sesuatu yang mencurigakan Apakah keluarga Chiang tidak takut orang memalsu anting-anting ini Untuk menggerogoti harta kekayaannya? Sekonyong-konyong sebuah bayangan berkelebat laksana kilat menyambar Begitu cepat dan luar biasa sekali Bagai setan dan seperti iblis Jibun bukan kaum krocong Secara refleksi ia melancarkan serangan mematikan Namun bayangan itu tidak berhenti Sekali berkelebar tahu-tahu sudah lenyap pula Keruan bukan kepalan kaget Jibun Tiba-tiba merasakan anting-anting yang dipegangnya telah lenyap Bertambah besar kejutnya Jika anting-anting itu terjatuh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di Kangau Betapa besar akibat yang bakal timbul karenanya? Mungkinkah orang sudah tahu manfaat atau kegunaan dari anting-anting itu Serta mengintai dan mengincarnya selama ini? Kurcaci kurang ajar hardik Jibun Badannya melenting secepat kilat mengejar ke arah lenyapnya bayangan Waktu itu malam gelap gulita Hutan lebat sehingga pandangan remang-remang Untuk mengejar seorang yang punya gerak-gerik begitu cepat dan gesit Jelas tiada harapan sama sekali Setiba di luar hutan Mana ada bayangan manusia Gemetar badan Jibun saking murka Dengan lesu ia menghentikan pengejarannya Hatinya lebih merasa jeli dan ngeri daripada penasaran Untuk pertama kali ini serangan dirinya yang ampuh kehilangan gunanya Hal ini tidak pernah terjadi Betapapun tinggi kepandaian silat seorang Kecuali tidak kena dengan telak Kalau terpukul pasti jiwanya melayang Namun bayangan yang satu ini tetap dapat kabur dan menghilang setelah terkena serangannya Kecuali ayahnya, tak terpikir olehnya jago silat Mana yang mampu bertahan hidup setelah kena serangannya Sungguh hebat dan mengerikan Siapakah orang yang kuat bertahan dari pukulan yang mematikan ini? Mungkinkah perbuatan orang-orang Witohwe? Sayang gerakan bayangan itu teramat cepat Hakikatnya ia tidak jelas memberdakan bentuk bayangan itu Bagaimana ia harus memberi pertanggungan jawab kepada Chiang Bingcu? Inilah persoalan penting dan terbesar Orang yang tahu bahwa dirinya membawa anting-anting itu hanya Tianta Imoki seorang Namun Tianta Imoki takkan kuat menghadapi pukulan yang mematikan Pula gerak geriknya tidak segesit itu Jibun jadi menyesal kenapa semula ia tidak menolak saja pemberian anting-anting ini Namun menyesal pun sudah kasit Sedang terlongong dan kehabisan akal Kupingnya mendengar dasiran seperti lambayan pakaian yang tertiup angin Tampak sesosok bayangan berlari mendatangi dari arah hutan sana Kontan Jibun menyambutnya dengan bentukan Berhenti bayangan segera berhenti Jibun segera menubruk maju Setelah dekat dan melihat jelas Diam-diam ia merasa sebal Ternyata pendatang ini adalah Tianta Imoki Dik, kata Tianta Imoki Untunglah kau bersuara Kalau tidak kita takkan bertemu di sini Memangnya hati sedang gundah Maka Jibun menyambut dengan tak acuh Kau mengejar aku? Ada keperluan apa agaknya kau kurang senang Yang tiba-tiba tergetar hati Jibun Mungkinkah perempuan berkerudung kain sari itulah yang merebut anting-antingnya Kepandayan orang begitu tinggi Kemungkinan sekali dialah orang yang melakukannya Dan lagi yang tahu akan hal ini hanya Tianta Imoki Bukan mustahil ia memberitahu rahasia ini kepada gurunya Betapapun arti dari anting-anting itu teramat besar Maka dengan sikap dingin ia bertanya Mana gurumu guruku ya? Perempuan berkerudung kain sari hijau itu Mik, watak guruku terlalu nyentrik Kejadian yang kau alami anggaplah tidak ada Memangnya aku tidak ambil peduli Syukurlah kalau begitu Siapakah nama julukan gurumu yang mulia maafkan untuk hal ini Guruku tak senang namanya diketahui orang luar Sudah puluhan tahun beliau tidak muncul di Kangau Kali ini gurumu turun gunung Tentunya mempunyai maksud-maksud tertentu memang benar Namun itu urusan pribadi beliau Gurumu masih ada di atas gunung ini Tidak, setelah berkelahi dengan siang Tian Ong Ia lantas meninggalkan tempat ini Diagaknya ada sesuatu yang memganjal hatimu ya Ada sedikit Boleh beritahukan padaku anting-anting pemberian Chiang Bingcu tempoh hari itu baru saja direbut seseorang Apa, direbut orang? Ada orang berani merebut barang dari tangan tegak suseng Memangnya dia sudah bosan hidup Dik siapakah dia berkilat laksana bintang kejora biji mati jibun di dalam kegelapan Dengan tajam ia tatap muka Tian Taimoki Seolah-olah hendak menyelami hatinya Apakah sikapnya ini pura-pura belaka atau bicara setulus hati Dengan dingin ia menjawab Gerak-gerik orang itu sangat mengejutkan Tidak sempat kulihat jelas bagaimana bentuk bayangannya Diliputi rasa kaget dan heran suara Tian Taimoki Memangnya tokoh macam apakah dia? Mungkin ia sudah tahu manfaat anting-anting itu Kalau tidak buat apada merebutnya Tapi soal anting-anting itu tiada orang lain yang tahu Jadi kau curiga akan perbuatan guruku? Aku tidak mengatakan demikian Untuk ini aku berani tanggung Guruku takkan sudi melakukan perbuatan serendah ini Sikapnya yang sungguh-sungguh membuat jibun percaya Keduanya berdiam sesaat lamanya Akhirnya Tian Taimoki bersuara pula Bik, apakah gerak-gerik bayangan itu teramat cepat dan aneh ya? Seperti setan iblis layaknya Mungkinkah, si dia dia Siapa sejenak berpikir baru Tian Taimoki berkata Pernahkah kau dengar nama Biao Jiusian Sing? Situan bertangan gai pernah ku dengar Kabarnya jejak orang ini pergi datang tidak menentu Pandai menyamar, jarang orang melihat wajah aslinya Dinilai kepandainya Mungkin hanya beberapa gelintir saja yang sejajar dengan Biao Jiusian Sing di zaman ini Pula kepandainya mencuri begitu hebat Seumpama memetik bintang mengambil rembulan Luakangnya kabarnya juga teramat tinggi Cici menyangka akan perbuatannya Ini hanya dugaan saja Care bagaimana kita bisa menemukan dia sulit Tapi Tian Taimoki mengerut kening dan berpikir sekian lama Lalu menyambung pula Untuk mencari dia memang sesukar memanjat langit Terpaksa kita harus paksa dia sendiri yang muncul Memaksa muncul bagaimana kita tawan seseorang sebagai Sandra untuk memancingnya Apa? Menawan orang sebagai Sandra selain itu tiada care lain Lalu siapa yang harus kita tawan kau kira care ini boleh dilakukan? Baiklah, biarlah ku beritahu sebuah kisah rahasia dunia Persilatan kecuali aku mungkin tiada orang kedua yang tahu Biao Jiusian Sing punya seorang gundik Tinggal di gundik Jadi dia punya keluarga dengarkan ceritaku Gundiknya itu tinggal di sebuah gedung di dalam kota Cinyang Dari gundik ini dia mendapatkan seorang putera Kira-kira berusia 10 Begitu besar kasih sayangnya terhadap puteranya ini Dari mana Cici mengetahui hal ini 2 tahun yang lalu Aku ada urusan ke Cinyang Karena mengejar seorang musuh aku kesasar memasuki sebuah gedung kuno Kutemukan penghuni gedung kuno ini adalah seorang ibu dan puteranya yang masih kecil Pembantunya semua adalah perempuan Namun gedung kuno itu dipajang dan dihias erba mewah dan antik Kebetulan seorang tua bungkuk melompat masuk tidak melalui pintu Tapi dari atas tembok belakang Gerakannya gesit dan cepat sekali Semula aku kira orang ini adalah maling atau sebangsa panca longok Namun dugaanku ternyata meleset Dari pembicaraan mereka yang kucuri dengar Baru aku tahu bahwa orang tua bungkuk kurus itu ternyata adalah Biao Jiusian Sing yang tersohor di Kangong Orang tua renta bungkuk itu bukan wajah aslinya Waktu itu ku pikir seorang gadis tak enak mencuri dengar pembicaraan pribadi orang lain Maka secara diam-diam aku mengundurkan diri Namun pengalamanku yang tak terduga itu Menimbulkan suatu ilam dalam benakku malah Jibun berkata Maksud Cici hendak menculik puteranya itu dan dijadikan sandra Kenapa tidak kita luruk saja ke gedung itu Kalau kepergok kebetulan malah Kalau tidak ketemu boleh kita tunggu sampai dia muncul Terlalu rendah kau menilai Biao Jiusian Sing Duplikatnya teramat banyak Pandai dan cerdik lagi Jika tidak kau pegang kelemahannya Jangan harap kau bisa berurusan sama dia Baiklah, mari sekarang berangkat ke Cinyang Nanti dulu, Cici masih ada urusan Apalagi masih ingat tentang sehut itu sehut Memangnya kenapa Pui Cihawi atau gadis baju merah itu Sudah membeber rahasia tempat penyimpanan sehut itu Kepada putra ketua Cipo Hwe yang bernama Liokin itu Pemuda baju putih itu bernama Liokin Memangnya kenapa lagi konon kabarnya Sehut merupakan benda pusaka yang tak ternilai Kini bakal terjatuh tangan Cipo Hwe Kukira tidak mungkin kenapa tidak mungkin jago-jago Kosendwitsu Hwe masakah berpeluk tangan saja Bukan begitu soalnya Lokin mengaku sebagai putra seorang keluarga Indijiciu Hakikatnya Pui Cihawi tidak tahu akan asal-usulnya Dengan segala daya dan akal licik Liokin berhasil menggait dengan tujuan memperoleh sehut itu Kini mereka sudah turun dari tompeksan Bagaimana nasib Pui Cihawi selanjutnya sulit diramalkan Betapapun terlalu banyak jumlah jago-jago Kosendwitsu Hwe Dalam waktu dekat ini kita mungkin sukar bertindak Terbayang wajah molek dari gadis baju merah Bak mutiaranan cemerlang dalam menak jibun Dalam hati diam-diam ia memperingatkan diri sendiri Bahwa Nona itu adalah musuh Mati hidupnya tiada sangkut paut dengan dirinya Akan tetapi ia pun menyadari bahwa sesuatu sedang menggelitik di dalam lubuk hatinya Sehingga dia sukar mengendalikan perasaannya lagi Kekotoran jiwa dan kebejatan pemuda baju putih Liokin membuatnya tak tahan untuk berpeluk tangan Akan tetapi dari jauh Tianta Imoki kesini mencari dirinya untuk memberitahu hal ini Apa pula maksudnya? Semestinya dia benci pada Pui Cihawi karena orang ini menjadi saingan beratnya Maka ia lantas bertanya Cici, maksudmu menghendaki aku menolongnya dari cengkeraman Liokin yang kotor itu betul? Bukankah kau mencintainya Jibun melengak? Tanyanya, Cici, kau tidak membencinya? Kenapa aku harus membencinya? Aku kasihan padanya malah Kasihan? Kenapa Cici malah kasihan padanya? Karena gadis yang masih suci bersih tidak menyadari bahwa dirinya dipermainkan orang Kata-kata ini seketika membakar rasa cemburu Jibun Memang aneh perasaan manusia Di akas maran terhadap Pui Cihawi Sampai perintah orang tua yang menyuruhnya melamar putri keluarga Chiang Dikai Hong Dia batalkan begitu saja Namun kenyataan gadis yang dikejar-kejar ini tidak membalas cintanya Kini malah diketahuinya bahwa Nona itu adalah komplotan para musuhnya Kenyataan ini tidak kuasa menahan rasa cemburunya Hal ini membuat Jibun sendiri tidak mengerti kenapa teraknir ini Ia kehilangan pegangan akan sifatnya dulu yang keras kepala Mungkinkah Tianta Imoki sengaja mengatur muslihat dengan pura-pura mundur Untuk siap melangkah maju setindak Sekaligus memperlihatkan kebesaran cintanya? Kalau dugaan benar, akal muslihatnya ini sungguh lihai dan jitu Karena ia tidak menaruh perhatian terhadap sehut Akhirnya ia bertanya Apa Cici ada maksud merebut sehut itu? Tidak Bagaimana tindakanmu selanjutnya? Kenapa Cici tidak beritahu kepada Witsuhawai? Supaya mereka bereskan sendiri Aku tidak sudi berhubungan dengan mereka Lalu kenapa kau beritahu kepada aku? Nik, jangan berbelit-belit Aku tahu cintamu hanya tertuju kepada Pui Cihawai Sampai di sini tiba-tiba suaranya berubah rawan Terhadapku, hakikatnya melirik pun kau tidak sudi Mungkin kau pandang aku ini perempuan jalang Atau mungkin kau pandang aku perempuan liar yang sudah kehilangan bentuk aslinya Bahwa belakangan ini kau mau berdaul dengan aku Hanyalah bermuka-muka saja Diam-diam pun mengakui akan kelihayan Tianta Imoki Tukasnya, Cici jangan salah paham Nik, jangan kau menyangkal Tidak perlu memberi penjelasan Dengarkan, walau aku tahu akan hal ini Namun aku tetap senang bersamamu Dulu aku pernah lancang mulut mengatakan kita adalah sejenis Dari golongan susat Anggaplah ucapanku itu hanya isapan jempol belaka Yang betul kau bukan aku pun bukan Kau sudah kupahami Bahwa cinta hakikatnya tidak boleh dipaksakan Tiada yang kupinta dan tiada yang kuharapkan Aku hanya mohon sukalah kau tetap pandang aku sebagai teman biasa Mungkin kau mengira aku punya tujuan tertentu Namun aku ingin berterus terang kepadamu Tidak sama sekali Aku rela mengawalkan cita-citamu Itulah sebabnya kenapa aku mau membeber semua rahasia ini kepadamu Kuharap Pui Cihawi selanjutnya mau mengubah sikapnya terhadap kau Jibun betul-betul terharu Ia terpukul dan meludiri akan sikap dan perlakuannya selama ini terhadap Tianta Imoki Terang sekali bahwa penilaiannya selama ini terhadap perempuan genit ini memang salah sama sekali Yang betul dia ini seorang perempuan yang patut dipuji dan perempuan teladan Namun pikiran lain segera menyangkal akan pikiran bajiknya ini Sembilan di antara sepuluh orang perempuan dalam dunia ini umumnya berjiwa cemburu Kecuali cinta jarang terjadi persahabatan yang kental di antara laki dan perempuan Karena biasanya persahabatan itu tidak akan bertahan lama Dinilai dari nama julukan Tianta Imoki Siapapun sukar mau percaya bahwa jiwanya begitu luhur Namun kenyataan, ia tidak kuasa mendebatnya Dirinya tetap tidak menaruh cinta terhadapnya Yang terang rasa kurang senangnya jauh lebih menjala risan uberinya Sehingga sedemikian jauh ia tetap tidak mau percaya bahwa perempuan ini berjiwa bersih Namun ia toh harus menghadapi kenyataan ini Katanya, Cici, aku amat berterima kasih Apakah kau bicara setulus hatimu rada panas kulitmu kajibun Dengan suara lirih dia mengiakan Baiklah, marilah kita berangkat-berangkat Kemana kita harus mencegah Liokin Membawa Pui Cihawai pulang ke markas besar Cipo Hwe Kalau Pui Cihawai betul-betul kejeblos ke dalam markas Cipo Hwe Maka hancurlah jiwa raga Pui Cihawai Peduli bagaimana sikap dan perasaannya sekarang terhadapnya Betapapun jibun tak dapat berpeluk tangan Membiarkannya terjatuh ke tangan Liokin Apakah masih ada waktu? Tanyanya Ada, kita langsung kejar ke markas besar Cipo Hwe Pasti bisa menyandaknya 4.12 Kuil Masum Sung Curem Semula jibun masih bimbang Apa manfaatnya? Kalau setengah hari yang lalu ia mendengar berita ini Tanpa pikir tentu ia akan mengejarnya Namun setelah bertemu dengan ayahnya dan tahu siapa apa musuhnya Maka pikirannya banyak berubah Bahwa ia pernah berbuat salah menolong jiwa siang keanhang yang menjadi musuh utama keluarganya Apakah kesalahan itu harus terulang dengan menolong Pui Cihawai lagi Namun sesuatu kekuatan yang mengeram dalam sanubarinya seolah-olah menyetir pikirannya Sehingga dia tak kuasa lagi mengendalikan diri Akhirnya dia manggut-manggut dan berkata Baiklah, mari berangkat Keduanya segera meluncur di tengah malam bulita Sekuat tenaga mereka berlari Sejam kemudian, sinar cemerlang sudah menongol di ufuk timur sana Kokok ayam pun sudah bersahutan Setelah terang tanah baru mereka mendapatkan sebuah kedai di pinggir jalan Kedai Udik ini umumnya menyediakan kue-kue kasar dan terbuat dari bahan-bahan kasar pula Walau masih terlalu pagi Namun orang-orang desa yang membawa dagangannya ke kota banyak yang mampir untuk tangsal perut dan melepaskan lelah sekadarnya Mereka memilih tempat duduk menunggu setian lamanya baru dilayani oleh seorang laki-laki gemuk yang berlepotan minyak Setelah manggut-manggut pelayan ini bertanya Cuan dan nyonya hendak makan atau minum arak sekilas jibun melirik kepada Tianta Imoki Katanya, ada bubur ada bubur beras menir Ada pula bakpao yang masih panas Baik, sediakan pula nyamikan lain yang enak Pinta jibun Harap tunggu sebentar, segera kami siapkan Sahuk pelayan terus mengundurkan diri Di tengah keributan tamu-tamu yang makan minum itu Terdengar seorang yang bersuara serak sedang berkata Baru saja pergi sepasang Kini datang pula sepasang Kedua pasangan adalah orang-orang yang mempesona Cuma sayang yang kata-katanya tidak dilanjutkan Namun kata-katanya yang terakhir terang ditujukan kepada jibun Cepat Tianta Imoki berkata Nah kah sudah dengar Mereka belum lagi pergi jauh Dalam satu jam lagi pasti bisa menyandaknya Lekas mereka makan minum sekenyangnya terus melanjutkan perjalanan dengan kecepatan lari mereka Lima puluh li kira-kira sudah mereka tempuh Namun bayangan pemuda baju putih dan pui cihawi tetap tidak kelihatan Jibun menjadi gelisah Katanya, mungkin kita kesasar Tianta Imoki menengadah melihat suaca Katanya, sekarang masih pagi Mari kita kejar lagi ke depan Mereka mempercepat langkah mengejar ke depan Tanpa terasa hari sudah menjelang tengah hari Di depan sana membentang hutan yang rimbun Di dalam hutan lapat-lapat kelihatan warna merah seperti bangunan kelenteng Jibun menghentikan langkah Katanya, apa perlu masuk ke kelenteng itu untuk memeriksanya Mungkin mereka sedang istirahat di sana Tengah mereka bicara Tiba-tiba tampak sesosok bayangan langsing berkelebat di dalam hutan Tanpa banyak kata Jibun segera melesat ke sana Sebuah kelenteng kecil mungil ini berdiri di dalam hutan Figura di atas pintu bertatahkan tulisan Siung Cuam Agaknya kelenteng ini memuja Siung Cu Nyo Nyo Jibun langsung mendekati pintu Belum lagi ia mengetuk pintu Kebetulan pintu kelenteng dibuka Seorang nikoh muda yang memegang kebutan muncul Dengan sebelah tangan ia memberi hormat serta bertanya Si Cu datang dari mana tampak nikoh ini bersolek Alis lentik, bibir bergincu, pipinya kemerahan dan tingkah lakunya agak genit Jibun tahu kelenteng ini pasti tempat mesum Maka menjawab dengan suara kasar dan kaku Mencari orang nikoh itu unjuk rasa heran dan bingung Tanyanya, siapa yang kau cari seorang laki dan perempuan? Omi Tohut, kelenteng kami adalah tempat suci Mana ada laki perempuan? Mungkin Si Cu, Cai He harus memeriksanya ke dalam Si Cu, laki-laki dilarang masuk ke dalam kelenteng Tianta Imoki segera beranjak maju Katanya dengan tertawa nyaring Kalau aku tidak jadi soal bukan sembelari berkata langsung melangkah masuk Nikoh muda ini segera melintangkan kebutnya Katanya, si Cu ini harap tahu diri Kelenteng adalah terbuka untuk umum lagi yang ingin mendermat Suhu cilik kenapa merintangi aku si Cu keliru Kelenteng kami tidak terima sumbangan Kebetulan menghemat uangku Ujar Tianta Imoki terus menerjang masuk Berubah air muka si Nikoh Serunya, si Cu mau pakai kekerasan boleh saja jengek Tianta Imoki tak ajuh Mulut bicara kaki tetap melangkah badan langsung menumbuk ke arah kebutan si Nikoh yang melintang Sekali si Nikoh memutar pergelangan Menang kebutan yang terbuat dari bulu ekor kuda tahu-tahu berubah keras Laksana kawat tajam menyongsong terjangan Tianta Imoki Gerakan ini cukup keji dan hebat Namun Tianta Imoki cukup menyampuk sekali sambil membentak Beginikah ingkah seorang beribadat sampokan ini membuat Nikoh muda itu sempoyongan mundur Tianta Imoki langsung berlari ke dalam Dengan mendelik Nikoh muda ini pandang bayangan Tianta Imoki menghilang dan tetap mengadang di pintu Lekas sekali terdengar suara gedebukan dan suara bentakan dari dalam disusul jeritan kesakitan Cepat Jibun menerjang ke dalam Berhenti, si Cu bentak si Nikoh muda Ingin mampus kau jawab Jibun Nikoh muda itu menyurut menghadapi tatapan Jibun yang berwibawa Cepat sekali Jibun melesat ke dalam Setelah membelok ke kiri di belakang dinding tertampak rebah seorang gadis Berbaju hijau, di sebelah sana Tianta Imoki tengah berhadapan dengan seorang Nikoh tua dan empat Nikoh muda yang mengetungnya Kedua pihak belum berhantam Begitu Jibun berhenti, Nikoh muda yang mengejar dari belakang sudah tiba Kebut terus menyabet punggung Jibun Jibun berkelit membalik badan Katanya, ku peringatkan lagi kepadamu Jangan cari mampus kelima Nikoh di sebelah dalam serempak alihkan pandangannya kemari Nikoh muda itu anggap tidak dengar peringatannya Begitu kebutannya luput, kembali ia melangkah maju Pelapak tangan kiri secepat kilat menebas ke depan Membesi dingin muka Jibun Kali ini ia tidak bergerak dan tak bersuara Diam saja membiarkan pukulan lawan mengenai tubuhnya Huaah jeritan tertahan keluar dari keluar mulut Nikoh muda itu terus terguling dua kali dan tak bergerak lagi Berubah hebat air muka kelima Nikoh yang lain Terunjuk amarah yang luak pada muka Nikoh tua itu Desisnya gemetar Siapa secu ini aku yang rendah tegak suseng Berubah bingung dan jari muka Nikoh tua yang diliputi amarah Keempat Nikoh muda itu pun pucat dan ketakutan serta berlompatan menyingkir ke belakang Segera Tianta Imoki berlari ke belakang Cegat dia Nikoh tua memberi perintah Keempat Nikoh muda itu sering tak mengadang maju Namun tanpa berpaling Tianta Imoki gerakan kedua tangannya Di tengah suara keluhan tertahan Keempat Nikoh muda itu tersentak mundur berputar-putar Sekali berkelebat lagi bayangan Tianta Imoki sudah lenyap ke dalam pintu ini samping sana Sambil menggerung gusar keempat Nikoh muda itu beramai-ramai mengejar ke dalam Nikoh tua Tuding Jibun Serunya, tegak suseng Apa maksudmu kemari mencari orang? Cari siapa bocah silyok? Kau terlalu menggina Berani kau berlaku kasar dan membunuh orang dalam kelenteng suci Jibun menunjuk gadis baju hijau yang tergeletak di pinggir tembok sana Tanyanya, siapakah gadis yang mati itu peduli siapa dia? Kalian harus membayar hutang jiwa ini Kuulangi perkataanku Apakah bocah silyok dan gadis baju merah ada di dalam kelenteng ini? Tegak suseng Kelenteng adalah tempat suci Mana boleh kau menghina dan bikin kotor di sini Saking murka badan Nikoh tua sampai gemetar Jibun jadi Rikuh akan sepak terjangnya Biarpun para Nikoh di sini semua cabul dan tidak menjalankan ajaran agama semestinya Namun tanpa sebab dan alasan dirinya tanya keterangan bocah silyok Padahal kemungkinan para Nikoh ini memang tidak tahu siapa sebetulnya liyokin itu Kini dua jiwa sudah menjadi korban Ia jadi menyesal akan keberutalannya Beruntun terdengar pula jeritan dari belakang Agaknya keempat muda itu sudah direbohkan Tianta Imoki Tengah ia terlongong Dilihatnya Nikoh tua dihadapannya menggerakkan kedua tangan Baru saja Jibun hendak balas menyerang Tiba-tiba disadarinya bahwa pukulan lawan tidak membawa gempuran tenaga atau sameran angin Namun serang kumbau harum segera merangsang hidungnya Tanpa terasa ia bergelak tertawa Katanya, orang beribadat ternyata juga pakai racun Sayang kau keliru berhadapan dengan aku Seketika terunjuk mimik jari dan ketakutan pada muka Nikoh tua Suaranya bergetar Kau-kau tidak takut racun Berbicara soal racun Kau hanya bertingkah saja dihadapan seorang ahli Nikoh tua melangkah mundur Tangan kanan pelahan bergerak naik Waktu tangannya terangkat sejajar kepalanya Pelapak tangannya sudah berubah hitam legam Matanya beringas dan menakutkan sekali Jibun mengejek dingin Hekset Jiu Baru setengah sempurna Serahkan jiwamu di tengah bentakan yang menusuk kuping Jari-jari tangan si Nikoh yang hitam bagai cakar Tau-tau mencengkeram ke arah Jibun Gerakannya cepat Aneh dan ganas sekali Agaknya kepandaian silat Nikoh tua ini tidak rendah Namun Jibun pandang serangan ini seperti sentuhan belaka tanpa dihiraukan Jari-jari lawan dibiarkan mencengkeram pundaknya Kukunya yang runcing sampai mencakar kulit dagingnya Tapi Jibun tenang-tenang tanpa unjuk sesuatu katanya Sebetulnya Cahihat tidak ingin membunuhmu Nikoh tua itu menyeringai Berbareng telapak tangannya menabas tegak Serangan ini diluar dugaan Jibun Namun reaksinya cukup cepat Meski tidak sempat menangkis atau balas menyerang Namun untuk menggunakan ilmu mujijatnya yang mematikan masih cukup berkelebihan Belang, diselingi keluhan tertahan Jibun muntah darah dengan badan terjengkang Hampir dalam waktu yang sama Nikoh tua itu pun sempoyongan ke belakang Tangannya yang gemetar menuding Jibun yang sedang merangkak bangun Mulutnya berteriak menakutkan Kau, kau Bayangan abu-abu tiba-tiba berkelebat Melesat melampaui hulungan rumah terus lenyap Jibun melengak Untuk kedua kalinya ilmu mujijatnya yang mematikan gagal membunuh lawan Yang pertama adalah orang misterius yang merebut anting-anting itu Sejak dirinya berkelana hanya dua kali kekecualian ini Selain tidak sempat menggunakan ilmunya yang ganas itu Biasanya setiap korbannya pasti mampus Setelah terlonggong sekian lamanya Baru dia teringat pada Tianta Imoki Yang sudah sekian lamanya melabrak ke dalam Dan tiada kedengaran suaranya Mungkinkah mengalami sesuatu Maka bergegasia lari ke belakang Di antara bayang-bayang pepohonan yang rimbun Di sana berderet tiga bangunan yang mungil Di papilion mungil itu menggeletak empat sosok mayat Suasana sunyi senyap tak kedengaran suara apapun Sekali lompat jibun tiba diseram di papilion itu Dari jendela ia melongo ke dalam Tampak kamar-kamar dipajang begitu idah dan serba mewah Bahwa tempat ini tidak mirip tempat suci yang biasa dihuni sebangsa nikoh yang memeluk agama Mungkin kelenteng ini hanyalah berkedok untuk berbuat mesum dan kejahatan lainnya Yang tengah adalah ruangan tamu Panjangnya tak ubahnya seperti istana raja Kamar yang belakang adalah kamar tidur Pajangan dan barang-barang yang ada mirip dengan kamar pertama Ketiga kamar ini semua kosong Tak tampak bayangan orang Terkerut alis jibun Sesaat ia kehilangan Tianta Imoki terang takkan pergi begitu saja Tanpa pamit Memangnya kemana dia? Kecerdekan dan kepandaian silatnya Meyakinkan takkan mengalami sesuatu di luar dugaan Namun kemana dan dimana dia? Tengah bingung dan mencari Tiba-tiba dilihatnya sebuah gambar Dewi Koan Im yang tergantung di dinding kamar tengah itu bergerak pelahan Maka muncullah sebuah pintu sempit yang tiba cukup untuk lewat seorang Berdeguk jantung jibun, hatinya menjadi tegang Di saat siap-siap bertindak Dilihatnya seseorang menerobos keluar dari pintu gelap itu Kiranya Tianta Imoki adanya Hi, apa yang telah terjadi? Tanya jibun keheranan Dengan langkah gemulai Tianta Imoki bertindak keluar Katanya sambil acungkan jempolnya ke belakang Kamar di bawah tanah itu megah sekali Tak kalah dengan kamar Putri Raja Apa yang kau temukan di sana tempat ini adalah salah satu cabang cipo HWE Cabang cipo HWE seru jibun kaget Nik, coba kau masuk melihatnya sendiri Sebentar kau akan paham Kalau benar tempat ini cabang cipo HWE Bocah silio itu pasti mampir kemari Memang tadi dia kemari Kini sudah pergi pula Lalu pui cihawai masuklah dulu melihatnya Tak habis heran jibun karena didesak untuk memeriksa kamar di bawah tanah Namun rasa tertarik memang tak tertahan lagi Sekilas ia melirik terus melangkah masuk Di belakang pintu sempit ini adalah sebuah lorong panjang yang pakai undakan Di ujung loteng sana adalah jalanan datar halus yang cukup lebar sepanjang puluhan tombak Tiga kamar kembali berjajar segitiga di ujung sana Sehingga di tengah-tengah ketiga kamar ini merupakan pekarangan yang cukup luas Kamar yang tengah tertutup kerai dengan pintu tertutup rapat Dua kamar di kanan-kiri semua tertutup dan digembok dari luar Setelah bimbang sebentar Jahun menyingkap kerai mandorong pintu dan melangkah masuk ke kamar tengah Bahwa Tiantai Moki menyuruh dirinya memeriksa kamar di bawah tanah ini Ia menduga pasti ada apa-apa di dalam ketiga kamar ini Begitu melangkah masuk bawah wangi segera merangsang hidung Tampak pajangan berwarna-warni Sampai pun meja kursi semua terbuat dari barang-barang antik yang berukir indah dan hidup Jelas semua ini adalah barang-barang peninggalan zaman dahulu kala Sebuah ranjang kayu cendana terletak di bagian dalam dengan kasur tinggi dan seperti jambon Kelambu menjuntai turun Keadaan ini tak ubah nefas seperti kamar tidur seorang permaisuri raja Bahwa di dalam sebuah kelenteng dibangun kamar-kamar seindah ini Maka dapatlah dibayangkan apa gunanya tempat-tempat seperti ini Tiba-tiba matanya bentrok dengan noda-noda darah yang berceceran di atas ranjang darah kental yang belum kering Jantungnya berdegup semakin keras Dengan langkah lebar ia memburu maju serta menyingkap kelambu Hah tiba-tiba ia menjerit tertahan dan menyurut mundur Selebar mukanya merah jengah Ternyata di atas ranjang menggelepak dua sosok mayat Mayat yang di atas adalah seorang perempuan gundul atau nikoh muda yang cantik menggiurkan Yang di bawah adalah laki-laki bercambang dan bertubuh kekar Keduanya saling tindih dan telanjang bulat, badan bagian atas sudah terpisah Namun keempat kaki mereka masih saling tindih Dari badan mereka lah darah itu mengalir ke bawah kasur Selama ini Jibun belum pernah melihat adegan yang memalukan seperti ini Sekian lamanya ia tertegun di tempatnya Lama sekali baru ia sadar kembali Ia duga pada saat kedua laki-laki perempuan ini berbuat mesum keperguk oleh Tianta Imoki Lalu dibunuhnya Sebagai gadis perawan sudah tentu dia malu menjelaskan Maka dia suruh dirinya turun kemari menyaksikan sendiri Jibun menggeram besar Di mana kaki tangannya bergerak Semua perabot di dalam kamar ini disapunya porak-poranda Sudah tentu perbuatannya ini tiada gunanya Mungkin hanya untuk melampiaskan rasa sebal dari menghilangkan rasa malunya saja Cepat ia berlari keluar lalu menarik pintu kamar di sebelah kiri Begitu pintu terbuka seketika dia berjingkat Seorang gadis berbaju hijau rebah tak bernafas di dalam kamar Dan danannya mirip dengan gadis berbaju hijau yang mati di bawah tembok di luar tadi Seperti apa yang dikatakan Tianta Imoki Bahwa Seorang Cuam ini adalah salah satu cabang cipto HWE Kedua gadis baju hijau ini terang adalah murid-murid yang datang dari markas pusat Seperti yang pernah dilihatnya tempoh hari Sayang sekali, nikoh tua itu sempat melarikan diri Kembali ia menarik pintu kamar terakhir Pajangan kamar ini tak ubahnya seperti kamar di tengah Perabuan yang berbentuk binatang terletak di atas meja masih mengepulkan asap dupa yang wangi semerbak Kelambu setengah terbuka, bantal guling dan seperimorat marit Seperti baru saja ditiduri orang dan belum lama meninggalkan tempat ini Selain itu tiada apa-apa lagi yang patut diperiksa Maka Jibun lekas keluar meninggalkan kamar bawah tanah itu Bagaimana? Tanya Tianta Imoki tersenyum begitu dia keluar Tempat mesum yang kotor, bakar saja, kata Jibun dengan uring-uringan Demikian juga pikiranku, ujar Tianta Imoki Dari mana Cici tahu kalau tempat ini cabang Cipto Hweka sudah lihat mayat gadis baju hijau itu? Dialah yang mengaku sebagai dayang-dayang Leokin Kemana Seng Majikan pergi, kesitulah pula mereka berada Ada kabar Pui Cihawai ada Satu jam yang lalu mereka sudah pergi pula Sahut Tianta Imoki Dia sudah tergenggam di tangan Leokin Mendeluh perasaan Jibun Memang aneh perasaan itu Ia sudah tahu bahwa gadis berbaju merah adalah sekomplotan dengan musuh Ia pun sudah tegas memutuskan harapannya untuk mempersuntingnya Kini setelah urusan mendesak Tak kuasa ia mengendalikan diri sendiri Biasanya sikapnya dingin, angkuh dan nyentrik Namun tali asmara ini begitu ulet dan kencang mengikat sukma Tak kuasa dia memutuskan begitu saja Hayolah dik, kita kejar lagi Ajak Tianta Imoki Kejar kemana-kemana mereka akan mendapatkan sahut itu Sahut hakikatnya Jibun tak punya minat terhadap sahut Maka reaksinya tawar saja Katanya, ku kira kita tidak usah bercapek lelah Tujuan Cipto Hwe adalah mengumpulkan harta benda yang serba antik Namun untuk tujuan kali ini pasti mereka salah alamat Para bangkotan dari Witsu Hwe itu cukup untuk membuat mereka kocar-kacir Betul ucapanmu Namun jiwa Puichi Hwe sulit dipertahankan lagi Ada orang lain yang akan menagih jiwanya Memangnya apa pula maksud tujuan perjalanan kita ini Setelah tertegun Jibun berkata Aku hanya ingin memantai bocah Siliok itu Marilah kita kejar Kalau tidak bisa terlambat Kenapa tergesa-gesa Markas Cipto Hwe memangnya bakal pindah ke lain tempat Bukan markas Cipto Hwe tujuan kita Habis mau kemana biaran nomor satu di kolong langit ini Maksudmu Pek Ciokem Jibun menegas Apakah bocah Siliok itu Menurut pengakuan gadis baju hijau itu Liyokin sedang menggusur Puichi Hwe ke sana untuk mengambil sehut Ini sesuai apa yang kucuri dengar waktu di tong Pek Esan Puichi Hwe pernah memberitahu kepada Liyokin bahwa sehut disembunyikan di puncak Pek Ciok Hang di belakang Pek Ciokem itu berkerut alis Jibun Katanya, sehut adalah peninggalan penting perguruan Pui Kenapa dia berani membocorkan rahasia ini kepada orang luar Tiantai Moki Cekikikan Katanya, hubungan laki-perempuan memangnya amat lugud Terutama bagi seorang gadis yang baru mekar Sulitlah dijelaskan Secara tidak langsung ia mau bilang bahwa hubungan kedua muda-muri ini sudah melampaui batas kesusilaan Sudah tentu menusuk bagi pendengaran Jibun, emosinya jadi sukar ditekan lagi Cici tahu di mana letak Pek Ciokem itu tahu saja Kalau siang malam menempuh perjalanan, besok pagi kita bisa sampai di tempat tujuan Hayolah kita susul ke sana Bakar dulu sarang rase yang mesum ini Kain gordin penutup kain pemujaan disiram minyak Lalu mereka sulut dengan api lilin Cepat sekali api berkobar Sebentar saja kelenteng itu sudah menjadi lautan api Setelah meninggalkan siang cuen, mereka menuju ke arah timur Fajar meningsing, kabut pagi masih tebal, hawa terasa dingin segar Pada sebuah jalan pegunungan yang kecil berliku tampak dua bayangan Orang tengah mengayun langkah berlari bagai terbang Mereka adalah Tegak Suseng dan Tianta Imoki Dari jauh Tianta Imoki menuding puncak di depan sana Jibun mengawasi pintu biara Katanya, apa tidak masuk dulu melihat keadaan di dalam orang luar biasanya dilarang masuk Walau, nikoh sakti, sudah wafat Namun peraturan ini masih tetap dipatui oleh segala lapisan Pada saat itulah, sekilas terlihat oleh Jibun Serombongan orang sedang mendatangi dari bawah gunung mengiringi sebuah tandu Katanya, orang dalam tandu Taknyana pihak Witsu Hwe juga sudah mendapat kabar dan meluruk kemari Terima kasih telah menonton!